Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY pada Minggu 6 Februari 2022 menyesakan cerita sedih. Seorang warga yang berada di lokasi kejadian menceritakan kondisi korban selesai mengalami kecelakaan. Pasca kecelakaan, para korban langsung berteriak minta tolong hingga menangis kesakitan. Kondisi itu diceritakan Bejo Prapto Diharjo, 65 tahun, seorang juru parkir di objek wisata Bukit Bego. Ia mengaku sempat terkena batu dan pecahan lampu busnah khas GA Trans tersebut. Saat kejadian, dirinya sedang bekerja dan tiba-tiba saja terdengar suara cukup keras. Sebuah batu dan pecahan lampu pun terlempar mengenai kaki kanannya. Bejo sempat melihat korban berjatuhan dan bersimbah darah. Akan tetapi ia tak kuasa untuk menolong korban. Menurut pengakuan Bejo, suara tangisan dan jeritan terdengar keras dari para korban. Meskipun demikian, warga langsung berdatangan dan memberikan pertolongan. Ternyata sebelum bus pariwisataan khas itu, ada kendaraan yang juga nyaris mengalami kecelakaan. Namun kendaraan tersebut berhasil selamat. Kapolres Bantul AKBP Isan mengatakan adanya indikasi remblong sebelum kecelakaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!